Oke, kita coba ubah bahasanya Klik setelan audio Ini dia teman-teman Kita klik, sekarang yang aktif Indonesia, bahasa asli Dan kita bisa ubah menjadi Bahasa Inggris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Nah, teman-teman di video kali ini Saya akan berbagi tentang Cara mengaktifkan Fitur sulih suara di Youtube Atau track audio bahasa Di Youtube ya, jadi maksudnya Di sini, bahasa di Youtube Atau omongan kita di Youtube Yang semula menggunakan bahasa Indonesia Nantinya secara otomatis Bahasa tersebut bisa Diganti menggunakan Bahasa Inggris, untungnya apa? Untungnya, ketika orang luar negeri Menonton video kita Dan tidak mengerti Dengan bahasa yang kita ucapkan Beliau bisa menggantinya Dengan bahasa Inggris agar Mengerti semua omongan yang ada Di video kita Nah, contohnya seperti ini Teman-teman Selanjutnya Di sini kita pencet Scan and set Kemudian Oke, yang di awal tadi Adalah bahasa asli di video ini Sekarang saya akan ganti Menjadi bahasa Inggris Jadi channel kita Bisa mirip-mirip Seperti channelnya Mr. Bass ya Bahasa aslinya bahasa Inggris Tetapi kita Bisa menontonnya Dengan menggunakan audio Bahasa Indonesia Baik, sebelum lanjut Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Klik juga loncengnya Jangan lupa tinggalkan komentar Dan bagikan video ini ke teman Oke, sekarang kita lanjut Pertama kita harus setting dulu Di pengaturan YouTube Studio Dan untuk saat ini Baru bisa dilakukan pada YouTube Studio versi desktop Caranya Klik foto profil Lalu klik YouTube Studio Oke Selanjutnya Klik setelan Atau setting Lalu klik Default upload Klik setelan lanjutan Scroll ke bawah Nah, disini ada tulisan Sulih suara otomatis Anda memenuhi syarat Untuk akses awal Ke sulih suara otomatis Aktifkan fitur Untuk mencoba Sulih suara pada upload Berikutnya Pelajari Lebih lanjut Nah, ini bisa teman-teman buka ya Nah, jadi pada halaman ini Teman-teman bisa pelajari Lebih lanjut tentang Cara menggunakan Sulih suara otomatis Oke, kita kembali lagi Ke pengaturan sulih suara Setelah dipelajari Lebih lanjut tentang Bagaimana cara menggunakan Sulih suara otomatis Selanjutnya klik Aktifkan Pastikan Izinkan sulih suara otomatis Dan Tinjau sulih suara secara manual Sebelum mempublikasikan Ini diconteng ya teman-teman Kemudian pilih salah satu Tinjau sulih suara Dalam semua bahasa Atau Tinjau sulih suara Dalam bahasa eksperimental Selanjutnya klik simpan Untuk pengaturan sudah selesai Selanjutnya kita upload videonya Dan langsung aktifkan Sulih suara menggunakan bahasa inggris Pertama siapkan video Dengan menggunakan omongan Atau narasi yang jelas Kemudian kita upload caranya Seperti biasa klik buat Lalu Upload video Klik pilih file Cari video Lalu klik Kemudian Klik open Tulis judul video Dan deskripsi Tambahkan thumbnail Pilih playlist Klik tampilkan lebih banyak Pilih ya Atau tidak Tambahkan kata kunci Scroll ke bawah Temukan sulih suara otomatis Pastikan tinjau sulih suara secara manual Sebelum mempublikasikan Ini terconteng ya Kemudian Di bagian bawahnya Ini tergantung settingan kita Mau yang Tinjau sulih suara Dalam semua bahasa Atau tinjau sulih suara Dalam bahasa eksperimental Yang penting Di bagian ini Aktif ya teman-teman Monetisasi ini kita buat non-aktif dulu Klik berikutnya Tambahkan layar akhir Klik simpan Lalu klik berikutnya Klik berikutnya lagi Pada bagian visibilitas Pilih pribadi Atau bisa juga kita pilih tidak public Selanjutnya klik simpan Kemudian pada bagian konten Klik gambar pensil pada video yang baru saja kita upload Untuk mengedit detail video Klik bahasa Membuat subtitle otomatis Membuat subtitle otomatis Pastikan proses ini sudah selesai ya teman-teman Jika proses Membuat subtitle otomatis sudah selesai Selanjutnya klik Edit subtitle Cari kata yang tidak pas Dengan cara memutar video Dan mendengarkan Omongan atau narasi Sambil memperhatikan Tag yang ada di kolom ini Edit dan perbaiki Jika ditemukan kesalahan Jika sudah selesai Diedit dan dipastikan Tidak ada lagi kesalahan Selanjutnya klik Publikasikan Oke sekarang Subtitle sudah kita perbaiki ya Dan pastikan Tidak ada kesalahan Pada teksnya Jika sudah dipastikan Selanjutnya klik Draft yang ada di bawah audio ini Lalu pilih Publikasikan Oke kita klik Publikasikan Mempublikasikan Kita tunggu prosesnya Sampai selesai Dan ini prosesnya Agak sedikit lama ya Teman-teman Jadi harus bersabar Oke proses publikasi Sudah selesai Jadi tandanya Kalau proses yang sudah selesai Tulisan disini Yang semula tulisannya Mempublikasikan Nah sekarang Kalau sudah selesai Tulisannya Dipublikasikan Seperti ini teman-teman Selanjutnya Jika ingin Mencoba Audionya Teman-teman bisa Klik pada Video ini Ini kita klik Atau Kita langsung Publikasikan Video ini Caranya Klik detail Kemudian Ubah Visibilitasnya Dari Pribadi Menjadi Publik Selanjutnya Klik selesai Lanjut Klik simpan Oke sekarang Status videonya Sudah publik Jadi semua orang Bisa menontonnya Kita coba lihat sebentar ya Aduh ada iklannya Oke kita coba Ubah bahasanya Klik setelan Audio Ini dia teman-teman Kita klik Sekarang yang aktif Indonesia Bahasa asli Dan kita bisa ubah Menjadi Bahasa Inggris Nah ini Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Oke demikian Video ini Semoga Bermanfaat Dan dapat membantu Mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax